Bayi kembar siam dempet perut di Deli Serdang, Sumatera Utara, Adam dan Malika. Keduanya tidak dapat dipisahkan lantaran hanya memiliki satu usus besar. Keduanya membutuhkan bantuan dermawan karena orang tuanya tidak memiliki pepekerjaan tetap. Bayi mungil Adam dan Malika merupakan anak kedua dan ketiga dari pasangan Ali Ahmad Pangjangan dan Devi Fatmita warga Jalan Pasir Putih, Desa Cinta Damai, Percut Seituan Deli Serdang, Sumatera Utara. Bayi yang lahir di rumah sakit Adam Malik Medan pada Desember lalu ini nampak sehat dan bugar layaknya bayi pada umumnya. Namun kedua bayi yang dempet di perut ini tidak dapat dipisahkan karena hanya memiliki satu usus besar. Sebelumnya tim medis sudah melakukan operasi namun anus salah satu bayi tidak berfungsi sehingga pembuangan pencernaan dipindahkan ke bagian perut luar. Saat ini orang tua mengaku kesulitan untuk membeli kantong tempat menampung BAB. Dalam sepekan mereka membutuhkan satu kotak kantong plastik harganya mencapai 1 juta 50 ribu rupiah. Kalau operasi pun operasi BABnya. Kalau dia pemisahan tidak bisa dipisah dia. Supaya diperhatiin lagi kami dulu. Sementara ayah dari kedua bayi mungil ini, Alia Ahmad, tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga kedua bayi ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.